Number one morning show in Jakarta This is good morning Good morning Yeay everybody Kembali lagi di number one morning show in Jakarta The funniest and the sexiest Self claim yang luar biasa Good morning The Heart Talker Show from 6am to 10am only on Heart Talker FM Boparilman Ini kita tuh Eh gak tau sih kita lu mandi gak sih kalo pagi? Mandilah Gue gak Aneh gila lu mandi pagi Lu yang aneh gak mandi pagi-pagi? Dingin sur Nah emang dingin namanya mandi Kalo gak mau dingin mas liputan Susah banget ngobrol sama lu Apaan ngomongin mandi? Gue sih ya mandi gak mandi yang penting wangi Yang penting pake parfum Parfum Iya bener Parfum lu berapa harganya? Paling 3 juta paling mahal Iya 1,5 kali ya 1,5 Standar-standar aja Iya iya standar aja Masih kalah sama harga yang ini Lu kalo mau parfum tuh yang paling mahal sekalian Nama parfumnya Cliff Christians Imperial Majesty Harganya 215 ribu dolar Buset Kalo dirupiahkan jadi Nggak, nggak, nggak Coba 215 ribu dolar kalo dirupiahkan Search Dolar Kali 15 ribu Gak usah gitu Lu ke search Tekan angka dolar 3 Berapa ini? 3 miliar 225 juta 3 biliar 225 juta 225 juta Jadi ini kreasi desainer Inggris Cliff Christian Sekarang tercatat di Gires Book of Record Sebagai parfum termahal di dunia Itu 300 sekian juta Cuman isinya 16,9 ml parfum Dengan botol dihiasi emas 18 karat Dan berlian 5 karat Hanya diproduksi 5 botol dalam setahun Duh Jadi kalo makan isinya cuma 16,9 ml Iya Kalo udah abis Isi Bulgari Extreme dicondet Atau 212 Kenjo batang Kenjo batang Cukain som nih ya Gopar Ilman Gapeleng ini udah ready Langsung yuk Gas Daki Gapeleng Amakinoj Noi noi Dua ribu Tiga ribu Ngapain lu ngitung-ngitung gitu Gitung-ngitung-ngitung Ngapain Ini mau belanja nih Lanjapan Dibli minuman Biasa Botol gepeng Botol gepeng Seri mulet gak gepeng Entrain gue aja bilang Maren gue beli botol gepeng Terus Itu Air mineral gue kelindes motor Jadi gepeng Gue beli aja Kan gitu Udah dong Menyemotor lo dong Ngapain Mau beli apaan Mau keinang Beli minum Gue Gue kalo gak minum Gue sehari rusuh Gue Dan tegak-tegak gue lo Gak ada yang tegak lo Ya udah deh Beli Iya yuk Eh Apa Hesnya digantung Nanti Ngeyampur Ngeyampur Dih Hesnya digantung aja Yuk kita jalan yuk Yuk Beli Le Iya kenapa Mau apa Mau apa Ah keteng Lu aja yang ngomong Gue gak mau Gue dibawa umur Sama kan kita seumuran Eh kita seumuran Lu aja yang ngomong duitnya nih Pak Ya Bapak aja yang beliin deh Dih gimana sih Orang kita yang belanja Pak Mau beli Pak beli Beli apa deh Belangnya gimana nih Gak enak Gak enak Pak beli angmer Angmer Angat merah Jahe Mantanya meriah Mantanya meriah Oh sakit ya Sakit ya pak Kasih pak Angat merah jahe Iya Kita beli jahe sih Kita beli jahe Emang mau beli jahe Siapa yang mau beli toki Pak Kan ini bau umur ya Ketan hitam ada pak Ada dek Ulinya ada gak beli Ini kita jadi Ini apaan sih Ibat kemiel aja Kemiel aja Yaudah pak Pesan pak Yang Berapa nih ulinya 25 25 25 ribu Bungkusnya pake seng pak Blank Kelas meeting Kelas meeting Udah kita bahas deh GMHR only on Hector Captain Good morning Hector guys Bapak Rilman Jadi Bapak Jokowi meminta Liburan tuh dikurangi Ini jadwal awal libur panjang akhir tahun Jadi kan ini libur akhir tahun ini Libur natal Libur tahun baru Plus katanya libur pengganti libur cuti bersama waktu puasa Betul Jadi gini berdasarkan SKB tersebut berikut daftar libur panjang akhir tahun 2020 Hari Kamis tanggal 24 Cuti bersama hari raya natal Jumat libur nasional natal Senennya pengganti cuti bersama hari raya idul fitri Terus ada tuh 24 25 24 25 28 Kan 24 25 26 27 28 Iya Jadi 24 25 26 27 28 5 hari tuh Iya Total Enggak 26 27 nya kan gapar Kamis Jumat Eh bener nih Iya kan Sabtu minggu Sabtu minggu Oh iya bener-bener Iya Terus lanjut lagi Terus sampai tanggal 1 Karena 29 30 dan 31 Ini menjadi pengganti cuti bersama hari raya idul fitri kemarin 14 41 ijri ya Betul Jadi liburnya tadi tanggal 24 sampai tanggal 1 Januari 11 hari Wah Nah katanya bakal dikurangin nih Oh gitu Nah tapi belum tau nih dikurangin sampe segimana Rencananya nih bakal ada Kira-kira ada pengurangan apa enggak Soalnya panjang banget tuh 11 hari Kalau gue Jadi presiden Gue nguranginnya selang-seling Maksudnya Misalnya 25 Libur 26 masuk 27 Libur 28 masuk Gue gitu-gitu Kayak Paris Security nih jadwal Paris Security Bang Paris Security jadwalnya gitu Masuk pagi Sampai malam libur besoknya Besok masuk malam sampai pagi libur lagi gitu Jadi biar kesel Aduh mau liburan nanggung Mau liburan nanggung Akhirnya staycation Di Amaris Gue sih gitu gue Gak gitu Gue selang-seling aja Kasian orang yang mau liburan kenapa Jadi biar Biar ini Biar apa ini Biar Mau ngambil cuti ke kantor Biasanya orang-orang yang belum ngambil cuti nih bakal dibablasin akhir tahun kan Diabisin banget nih Wah Banget cuy Ini bayangin aja nih ada berapa hari tuh 10 hari ya 15 hari 15 hari Bisa sebulan ini orang Iya Yang sisa-sisa cuti nih Iya udah dah pada liburan sana lagi Iya Gue pengen Jakarta kosong lagi Udah mulai macet cuy Tapi liburan juga Sama-sama aja orang pada banyak yang WFA Iya juga ya Iya Banyak orang-orang yang gini cuy Jadi mereka sekeluarga Pindah ke Bali Pindah ke Bali Nyawa villa gitu 15-20 juta sebulan Iya 15-20 juta lu bisa sebulan di villa itu Bener-bener sebulan Jadi kerja dari situ Anak-anak sekolah dari situ Gitu Asli Enak tau Coba kita bisa gitu par Siaran di Bali ya Iya Bu partimu Ngomong jam 6 Selamat pagi nih Hardroker nih Gampeleng kino yang Gampeleng kero This is Hardroker We give you the best 87.6 Hardroker Hardroker Atrakres mengingat Cuti bersama di akhir tahun ini panjang banget Iya Lu mau tambahin pake cuti lu lagi apa enggak Iya Kalau Rencana kemana ya Kalau Kita sih Penyiar 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 mak Gak masalah Iya mau cuti panjang mau kagak Iya Sama-sama aja Gue sih gak bakal ngambil cuti panjang Maren kan seminggu udah hilang Iya bener-bener Berasa banget ini digaji Iya bener-bener Jadi masalahnya Gajian per jam Per jam Kalau cuti panjang Amsyong Masuk rekening Gajian di tanggal 25 Segini-gini aja Gaji gue Oh iya kemarin Liburan Liburan seminggu Liburan seminggu Aduh Kalau gue Lu mau kemana Gue sih standar lah Jakarta-Jakarta aja gue Ngapain Chat mobil lagi Enggak Lipelak Iya paling Lu kegiatan lu ngapain Cepar nih Pulang siaran nih Bikin konten kan banyak Banyak kerjaan Ini kan banyak banget nih Bajeran lu banyak banget nih kan Bikin video Video foto Udah tuh dipulin tuh Misalnya udah Sehari Empat perin mau Nanti udah minta nih Apa namanya Draft fotonya Udah dihajar semua tuh Terima revisien gak lu Nah Ini tergantung nih Kalau gue udah ngelakuin Gue udah pasti Melihat briefing ada Iya Makanya gue selalu bilang Sebelum foto Kalau briefnya udah final Oh gitu Karena gue gak mau dua kali Kalau dua kali Itu bayar double Iya gue juga gitu Ada revisi sekali Setelah itu bayar lagi Makanya gue bilang Gue kalau misalnya kasih foto Kasih tiga opsi Oh gitu Gitu Udah Intinya gue mau ngelakuin Kalau udah final aja Oh gitu Masalahnya gini cuy Apa ya? Nih kadang-kadang nih Iya 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 Agency meeting sama klien Iya 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 Tiba-tiba ada satu bosnya Yang jabatannya lebih tinggi Iya Masuknya kucuk-kucuk ke ruang meeting Kayaknya bagusan gini deh Hmm mantap Ngulang gak lu? Ngulang lah Pasti ngulang Ada tipikal agensinya Yang gak bisa fight sama klien Iya Asal klien seneng aja Iya Gak ada bargaining gitu Gak ada Harusnya dikasih tau Harusnya gini 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 Kalau yang gak ada nih Yang gak ribet nih Yang gak ada bargaining point Yang ribet nih Soalnya kan asal klien seneng Iya bener Yang jadi amsyong talentnya Boleh gak begini Kadang-kadang Penilaiannya tuh Sangat-sangat subjektif Ya aneh aja Boleh gak agak senyum dikit Aduh Boleh gak kerah sebelah kanan naik Sebelah kiri turun Jambangnya yang tuh disisir boleh gak? Ribet banget hidup ya Allah Eh ini ngomongin liburan lagi Apakah lu akan ngambil jatah cuti tahunan lu hari ini? Eh tahun ini Silahkan WhatsApp sini ya 0811, 0876, 0876 ya Atau tutor kita Kita tungguin Jambangnya disisir jangan lupa Good morning hotdog guys Gue Farilman Kenapa sih Batch-batch kita tuh ngagetin di depan Kaget gue Eh apakah lu mengambil jatah cuti tahunan lu Tahun ini? Kata yoga Di kantor gue sih gak Mau dikerangin Mau ditambahin pemerintah Ya segitu liburnya Oh gitu Emang bisa ya? Bisa Bukan ketetapan pemerintah Jadi kebijakan masing-masing perusahaan gitu Banyak yang kagak juga sih Banyak yang kagak juga sih Dalam hal Kenapa sih? Satgas upil nih Kenapa sih lagi siaran ya lu? Lu nempel nempel Ih curuk banget Loles diliburin gak? Oh justru lagi ngepik-ngepik ya? Ngepik-ngepiknya Iya Oh gitu Kalo kata Kalo Dot Ids Bilangnya Khalid Eh lah ribet Trip ke Pulau Perak Gue kaget Lu jangan nge-rem Kalo lu nge-rem gue yang kaget Trip ke Pulau Perak Di Pulau Seribu Enak juga di Pulau Perak Iya Banyak Banyak anjay lu Tuh anjay lu Enak banget nih Pulau Perak Dimana gue baru denger gue Pulau Perak Ada Tanjung Perak Di Surabaya Di kota kali ya? Pulau Perak Gak pulau dong Kakak kotaan gak pulau jatohnya Eh nyonyong Gak pulau jatohnya Pulau ke Perak nih Aduh pengen Perak lagi Lu suka ke Pulau-Pulau Lu sukanya ke Wisata ke Manisibar? Wih Gunung lu gak suka? Aduh serem Pantai gak suka kan? Dia ada hantu Hantu gak usah ke Gunung-Gunung Di Di mana-mana jika ada Gak usah ke Gunung-Gunung amat Gak gitu Masa cemen amat Ngedain Uhu doang Nanti paduan suara Gue demen apa ya? Gunung lu gak suka kan? Gue demen liburan yang simple Gimana? Ya misalnya udah Datak stay situ udah Oke laulah soting Ke Vila Gak beruk Udah 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 Gak mesti spesifik tempatnya di pantai Atau di gunung Oh gunung sih Atau di kota gitu Kalau gunung Kalau yang Villanya bagus Mau Yang dimana-mana Bekasi juga ada Vila bagus Lu jangan Indikator lu jangan Vila bagus atau enggak nih Ya maksud gue bukan yang Bukan yang camping Bukan yang kema Oh yang proper Iya Ada kamarnya Iya Kalau gue suka camping Kadang-kadang Kayak misalnya apa ya Ada kerjaan apa gitu Ya paling cuma 3 jam campingnya Gak camping 3 jam Ngupi 3 jam tuh ngupi Nongkrong Nongkrong Itu namanya nongkrong Hei gue gambar nih Enak lama-lama Paling gitu doang Cuma ngeliat Bagus ya Gitu Alam Bagus kan alamnya Udah gitu Bosen ya Balik ya guys Si plus si rorang Gue yakin juga lo ke Bali Gitu-gitu aja Iya Di Vila Makan Makan Lauta Lauta di Sunset Road Pulang lagi Iya Iya Double six Balik Iya Beach Club Balik Iya Udah Gue standar turis Jakarta lah Bukan standar turis Jakarta Lo udah tua Selain somnya Goparulman Ini Gue belum cerita di onnya deh Cuman mungkin beberapa orang udah pada Lihat postingannya Gopar Dan postingan gue tentang Gopar palsu Malam minggu Gue lagi main sama anak gue di rumah Tiba-tiba ada whatsapp Namanya pop up Di lock screen Gue Farhilman Fotonya Foto gue Ya iya dong Mas Ariwi bobo kan jauh Fotonya Gue Farhilman Set Bray Dia bilang gitu Oh bercanda kali ini Kan gue suka gitu kan Apa Jok Gue balik gitu Dengan lebih jadul lagi Lagi ngapain Bray Sibuk gak Bray Enggak nih kenapa Jok Gue bilang Enggak nih gue ada perlu Dia bilang Dikasih satu keyword nama nih Gue kasih keyword nama Anak MR Yang tau kita doang nih Lo lagi diteleponin sama si ini ya Iya Ah kepo lu Udah bukan Gopar Dari DNA nya Gopar Secara kromosom Dia tidak pernah ngomong kepo Kalau mau nipu Kenali dulu orangnya Bodong Terus ternyata nih Surya udah DM gue di Twitter Instagram Ini bener gak lu nih Buat make sure kan Make sure gitu kan Karena gue whatsapp Belum dibalik sama si monyong ini Apaan sur Pas gue liat Ih si gue Nomornya 08888 berapa Gitu kan Akhirnya gue cari Gue googling ayat-ayat Tentang penipuan Iya Dikirimin surat Anissa Mas Surya Gue bilang bro Baca baik-baik ya Gue bilang dosa Gak takut sama Tuhan Lu gue bilang Iya Nah Jadi ternyata Modus kayak gini tuh Lagi marak nih cuy Iya Dia akan Dia akan So-soan menjadi temen lo Iya Gue gak ngerti Cara ngambil nomernya Dan cara database nya Gue gak ngerti Nah Pasti kan ngintai dulu nih Iya Udah ngintai Dapet nomor root dari mana nih Iya makanya Itu dia yang bikin gue bingung Dan dapet nomor gue Satu dari mana Yang kedua Ada orang-orang yang nomernya sama Tapi di klon Emang ada Ada Anjir serem Makanya Yang gue cerita gak Yang tiba-tiba Marion Jola Telpon gue jam 3 pagi Oh iya tuh Ada beberapa orang yang kenal Kan kita kalau Sebagai Laki-laki normal Jam 3 pagi Marion Jola Marion Jola Langsung Dari ngantuk langsung Langsung seger Umbun-ubun langsung Dupan Marion Jola Kebayang video-video TikTok nya kan Iya lah Iya lah pasti Gue sampe DM Si Lala Ini nomor kamu bukan Bukan kak Banyak yang kayak gitu juga Berarti Emang ada yang kayak gitu-gitu Dan gak lama Dari Marion Jola Waktu kita interview disini Kalau jadi gue sih gini Kamu bukan sih Bukan bukan kak Banyak yang kayak gitu Emang nih Penipu dia gitu Wah aku gak yakin nih Ini jangan-jangan bukan kamu juga nih Tidak video call Takutnya Instagram dibajak juga Kemarin waktu Instagram yang lain Yang cowo-cowo gak diajak video call Gak dimaksir sampe segitunya Enggak gue pengen mixer aja Iya takutnya dibajak juga Sudia yang gak percaya Ini lu bukan Pas video call nih Sudah ada video call nih Jadi kayak hologram tuh Ketemu gimana nih Kalau ketemu Dua jam lagi lah Dua jam lagi Jam 5 pagi dong Lu mau CFD Jadi gimana caranya Biar kita gak ketipu Karena soalnya Abis gue posting itu Pasti ada yang DM lu juga Gue baru kena kemarin 750 ribu Abis kena 1,5 Betul Gimana caranya Biar kita gak ketipu Yang kayak gitu-gitu Yang pertama Adalah Pastikan Whatsapp lu Sama temen-temen itu Ter-inskripsi Maksudnya Kan ada Encrypted tuh Nah tuh Di iniin aja Di enkripsi aja Oh gitu Di activate Betul Yang kedua adalah Ketika ada nomor Baru Yang seakan-akan Eh cuy ini gue Gue baru ganti nomor Nah pastikan Lu copy Nomor itu Ke aplikasi Kayak Truecaller Atau GetContact Oh ada aplikasi Namanya Truecaller Atau GetContact Oke Lu Taruh disitu Nah biasanya Kalau misalnya Bermasalah Ada hashtagnya tuh Misalnya penipu Oh gitu Jangan di Jangan diangkat Oh gitu Jadi orang-orang Bisa daftarin nomor Yang spamming Atau yang penipuan Disitu Betul Aplikasi Truecaller Sama GetContact GetContact ada Tapi Truecaller enak Soalnya kayak He gonna Truecaller That's why I love you Love you Capek banget ya Pas dipencet kok namanya Lagunya panjang Lama-lama ngantuk Hashtagnya semua Empil Colin Wah Empil Colin Empil lagi Kureng banget Empil Colin Empil Colin Lagi yang telepon-telepon Juga ada pak Iya Wah Kalau telepon gak dikenal Jadi gini sur Kalau misalnya Lo install Truecaller Atau Truecaller kalau gak salah ya Keluar merah langsung ya Keluar Jadi misalnya ada penipu Nomornya tuh Kalau nelfon Itu langsung keluar tuh Oh Jangan diangkat Misalnya Sales ini Sales itu Udah warna merah tuh Biasanya Bye bye sih Ada juga aplikasi Namanya Showcaller Membongkar siapa milik Whatsapp sebenarnya Jadi namanya Apa namanya Namanya yang terdaftar aja Yang terdaftar sama ininya Betul Apalagi yang telepon-telepon Tidak suka bikin panik Malam-malam gue pernah lagi Jam berapa ya Pagi-pagi kok Anak gue masih kecil waktu itu Eh malam-malam banget Anak gue masih kecil Tiba-tiba telepon Dia telepon gini Papa Papa tolongin aku Kenapa nak Gue langsung jawabin gitu dong Serius loh Iya Terus Papa aku di tilang Aku di daerah kuningan Aku mau tuduhin Sekarang Eh Si bisa nyetir mobil Dan aku masih nenen Terus itu gimana Gue tanggepin Gitu-gitu Gue tanggep Terus gimana Yaudah kamu dimana Papa samperin Jangan Papa Ini aku mau bayar Berapa nak 2 juta setengah Dia minta 2,4 atau 2,5 gitu Yaudah mau ditransfer kemana Sekarang berapa nomor rekening Papa Mbanking sekarang ya Iya 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 pak Bentar ya nak Papa cebok dulu Gue lagi boker Asli gue lagi boker Ujungnya gue bilang gini Kamu cepet banget nak Gedenya ya Baru juga 2 bulan Udah bawa mobil Terus di tilang Ujungnya pasti dia ngomong jorok Iya marah-marah Marah-marah Iya Marah-marah pasti Pasti Semuanya kayak gitu Jadi gini cuy Si penipu-penipu ini Kalau misalnya kita kerjain Dengan ketahuan Dia pasti akan marah-marah Dan terus sambil mengancam Nomor ini akan gue sebarin ke orang-orang Gitu Oh gitu Iya Oh biasanya gitu Lu udah pernah dapet telepon-telepon kayak gitu Oh sering Ngaku-ngaku dari Shopee Sering banget tuh ngaku-ngaku dari Shopee tuh Oh iya Iya Set Telepon Mas dapet undian Iya Si butuh undian Si pernah ikut Si pernah ikut di undian Si berasa hoki Dan logater tuh khas Oh iya Iya Banyak yang bilang Sur Jadi ada satu daerah di Sumatera Entah apa namanya Lupa Iya itu memang Kampung Penipu cyber Telepon-teleponan Oh iya Iya Ada yang jadi Wali kelas ya Ini gitu-gitu Kalau anaknya jatuh Iya Dan logater sama semua Oh gitu Sama logater Makanya Ada nih Apa itu Namanya apa ya Daerah Sumatera yang Suka ngelepon-lepon Orang Ya tulung selapang Bener Bener Bukan berarti Bukan berarti memang Iya Cuma banyak disitu tuh Pembobol bang Katanya Letaknya di seberang bangka Oh gitu Iya Blok S tuh Seberang bangka Bangka sini monyong Bangka kemang dong Itu mah Salah lo Dekat banget orang nipu Gampang bertilacak Di bangka kemang Saya lagi di bangka kemang nih Eh lah Gampang bertit Tidak Gopal ilman Langitnya udah ready Langsung yuk Gas Daki Blank Amakinos Nuh Abis makan nasi padang Enak banget nih Ada air Ada tisu basah Ada nih Jawab Yang hitam apa yang merah Yang mana nih anji Disini Yang hitam Yang hitam nih Yang merah aja Yang wangi Yang wanginya Untung aja Sikinoi Boti subasa Ini gua mah enaknya gitu Gua abis makan padang Jadinya enggak kotor Mulut gue Gelap ya Mulut gue Ah enak Wangi kan Wangi banget Banget Memang Memang Mereka Gwini Oh jadi begini Ngomongnya Blank Ini mau Ngomong Nih Begini Ngomong apa sih Kok mulut gue disentil Enggak berasa Blank Pak 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 Lu kenapa Mulut gue disentil Enggak berasa Kesambet Tisu apaan Sik Tau Gue ngambil Di rumah Bapak Gue Tisu Oh ada Tante-tante Pake baju renang Tisu buat Sulap Ini Mulut gue Baal Tisu Sulap Baal Bersihin Pake yang ini Blank Yang mana Hitam Yang hitam Bapak 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 Blank Biber lo Masih Amputasi Ini Blank Blank Amakin Nih Bar Gue kasih tau ya Tempat-tempat wisata Di Indonesia Yang jarang orang tau Mana Jadi sekarang Banyak orang tau Setelah kita Kalo setahun ya Bali Ya dong Enggak dong Gak ada balut Sangih 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 tempat Sangih Sangih Iya Tempat Monyet-monyet Ada namanya Monkey Forest Sekarang Di Sangih 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 Aku Sangih nih Iya Lu mau ke sana Kan Mau ke Sangih Kan ditanya Kamu lagi dimana Aku di Sangih Oh gitu Udah belum Masalah tempat Monyet ini Sangih kan Sacred place Sebenernya Jadi banyak Monyet disana Bola bebas Masuk disitu Apa Masih pakai pemandu Kasih di Sangih Lebih enak sih Pakai pemandu Monkey Forest Juga pakai pemandu Hati-hati Disana kan Dianggap Rise of the apes Bukan gitu Masih tiba-tiba Bosna Naik kuda Monyetnya kuda Ngadeng Ngadeng Nih ada yang salah Nih Sama adegan ini Kudanya dalam hati Nih ada pantai Pulau Merah Di Banyuwangi Wah Tadi kemarin Gue kesalah Tapi gak ke pantai Pulau Merah Gue enak nih Kayaknya nih Sur Eh si doyan pantai Doyan gue Oh pantai ya doyan Tapi yang gini Pantainya doyan Tapi kalau misalnya Mesti masuk Ngaik turun Sampai ke pantai yang bagus Gitu Oh Kayak gitu Di Bali teman gue Ini parnya Di depan tai nih par Bagus Tapi turunnya Terus Eh apa Sampai ke saluran Terus turun banget Jalan kaki Jalan kaki Suat Ngelewat yang gini 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 Pantai sini Sini aja jelek Jelek Mau pasir hitam Sini aja udah Pasir hitam Sini aja Ndeket Belakang hotel Pasir hitam lagi Cerempat Yang belakang hotel aja udah Belakang hotel Itu bagus tuh Apa namanya tadi Pantai Pulau Merah Ada lagi Di bawah Air terjun Madakaripura Jadi Ini Di probolinggu Wah Gitu Wih keren ya Air terjun Madakaripura Jadi ini sebenernya Kalau di foto Bagus banget Iya Banyak Di dekat ini Di dekat Taman nasional Bromo Tengger Bahasanya Tengger 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 Semeru Air terjunnya Ketinggiannya 200 meter Air terjun tertinggi Di Pulau Jawa Dan tertinggi kedua Di Indonesia Air terjun Jauhnya kayak keluar antol ya 200 meter Nah iya Keluar antol Berikut apa ya Pantai Senggigi Pantai Senggigi Lombok Udah tau ya Pastilah Emang Lombok tuh The best the best Kalau pantai Lombok di New Bali men Iya Lombok tuh Best best nih Pantainya Lanjut Ada Air terjun Benang Stokhol Ini di Senggigi juga Iya Jadi Senggigi tuh Abis pantai Belakangnya ada air terjun Hah Iya Di Pulau Deket-deket Senggigi Wah keren sih Air terjunnya nih Iya Stokhol 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 Air terjun dengan ketinggian 20 meter ini Masih sangat jernih dan segar Ada berikutnya Pantai Pantai Bingung nih ya Pantai Nanya Pantai Ora Lah Ini Pantai Ora ya Pantai Bingung Pantai Ora Ayo Di Bora Bora Eh kayak Bora Bora ya Iya Pantai Ora Ini di Maluku Tengah Keindahannya Mampu bersanding Dengan pantai indah lainnya Di dunia Seperti Pantai Bora Bora Di Samudera Pasifik Atau Pantai Bora Kai Di Filipina Keren ya Ini yang gue bingung Kres taunya gimana cara Kan dia menjorok ke teluk gitu kan Wah ini keren sih cuy Wah Wah enak banget ini Gue takut Terlalu di air gitu Terlalu di air gitu Oh iya 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 Soalnya nih Kotece di atas air Di atas air ya Di atas pantainya Tiba-tiba ada Godzilla Ini jekin-jekin Eh Godzilla gak dari pantai Kalo ada dari dasar laut yang dalem Kuar baru Godzilla Ada proses kita yang ngeliat dulu Oh Godzilla Kabut yuk ambil mobil gitu Ada proses Oh kalo dari pantai ke laut Nelayan lah mas Eh bukan Godzilla Mas ini tempat-tempat wisata Yang di Indonesia ya Ternyata Jangan jauh-jauh keluar negeri Di Indonesia aja dulu Ini kita kasih tempat wisata Yang mungkin lo belum pernah datang nih Yoi Berikut adalah Dufan ya Wah Gila 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 Jarang tuh orang kesitu Jarang banget Udah lama banget Dufan semua orang pernah ke Dufan gila Emang iya Iya semua orang gak pak Enggak kan Ada orang yang belum pernah ke Dufan Di Jakarta mau udah pasti ke Dufan Gue terlalu ke Dufan kapan nih? Lama banget sih Mau ke Dufan gak? Ah lu kayak masih aja main wahana-wahana Bom-bom kar deh ayo Aduh Gue udah gak bisa lagi Gue launching wahana baru di Dufan Apaan? Apa tuh yang serem banget Yang terakhir tuh yang seru banget Hah? Tornado? Tornado iya Sudah naik Ayo kasih udah sama naik Thank you Gak bisa gue ketinggian Gak bisa gue Serem gue Di acak-acak gitu gak bisa gue Gak 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 Gue bener ke wahana nasi padang Bukan wahana Kalau nasi padang rest area Atau awe-wee Awee Pasti ada Ada hokman Berikutannya Meru Betiri Ini tempatnya di Banyuwangi Jawa Timur Meru Betiri ini hutan tropis yang paling memukau di Pulau Jawa Dengan berbagai ekosistem mangrove, hutan rawa, dan hutan hujan daerah dataran rendah Katanya kalau lu udah ke Banyuwangi Anda pasti kembali Wee Banyuwangi itu bagus-bagus ternyata Emang Gue tuh pengen banget ke Banyuwangi sih Yoi Belum pernah gue ke Banyuwangi Cobain dah Banyak satwa liar juga disana Yoi Masa tirek bunyinya gitu Masa tirek bunyinya gitu Oke gini-gini Tirek-gini Itu pucing garong Pucing garong Gak adalah Ada macan tutul Ada kura-kura Di Baluran itu masih banyak macan tutul Dan macan kumbang ya Oh iya Taman Nasional Baluran Lalu pagi itu yang namanya Menjangan Kijang Itu masih ada ratusan Wah gokil sih Keren banget Baluran keren banget Ada lagi teluk kiluan Kiluan Dimana nih? Ini gak grosir ya Dia jualnya Kiloan Beli teluk berapa? Kiluan Kan gitu Masa bisa beli teluk seperapat Dimana nih? Ini bilangnya surga tersembunyi di Indonesia Yang terkenal dengan Banyaknya lumba-lumba dan ikan paus Wah Di Lampung ya? Iya Wah Tidak beri nih biasanya Tidak beri di Lampung Luak Luak ya? Tidak beri di Lampung Apalagi gua jomblang Hah? Gua jomblang ini terletak di? Di Jogjakarta Gua jomblang ini Kita akan dibanyakan dengan Pemandangan hutan purba Dan sungai bawah tanah Jadi mahat-mahat di gua Masih Kagak ada Ngapain tuh orang purba Masih ada disitu Sehingga untuk mencapai dasar gua Kita wajib didampingi dengan penelusur gua Yang berpengalaman Dan jangan lupa Untuk mengenakan perlengkapan keamanan Seperti boot Helm dan Headlamp Wow Headlampnya headlamp Avanza lagi Terang Hai Jomirian Jola Dengarin terus Good Morning Hot Rocker Show Bareng Gopar Hilman Dan Surya Insamnia Cuma di Adapakam Surya Apakah Surya punya tebakan? Gak ada Gak ada Gak ada Ayo luju tebakannya pas offer Gak Gak Gua mau ngakak Gua Coba Ayo udah pulang yuk Kita mau pulang Mau pulang apa yang kita mau pulang yuk Jawabannya adalah pulang Tadi Gak gitu Gak usah Ada tebak-tebakan yang buat offer doang Yang gak berbahaya Oh iya Sebenernya nih Gua kasih tau ya Tull ya Matul Eh Produser kita ini sebenernya Punya banyak celah untuk jadi kaya Tinggal nge-videoin Apa yang kita percakapkan par Kaya di emers kita Iya Langsung blackmail ya Iya Gua par Mas Surya ngomongin ini nih Wah Mau gua naikin gak nih 8 juta sebulan 8 juta Ayo Tull cobain Iya Makanya Semuanya direkamin Besok-besok dimasang GoPro 16 Wah Mau syuting traveling lo GoPro 16 sama drone Dalam ruangan Sebenernya ini GoPro 16 titik Di play yang satu Baru ke play kelima Yang satu udah lobet Baterinya si kuat Baterinya si kuat Udah cabut lah GoFanon pamit Erfa Trokinde Bye Declaration Bateri Bateri Terima kasih